Jumpa lagi di channel saya, Yudha Ibrahim Yudi Satu channel yang selalu memberikan tips-tips teknik untuk kehidupan sehari-hari Di media sosial, diberitakan ada satu kejadian yang menyedihkan Yaitu meninggalnya 4 orang sekaligus di dalam satu rumah, di dalam kamar mandi Ketika mereka memandikan bayi Nah, menurut dugaan dari pihak yang bermenang dan juga polisi ya Itu kemungkinan mereka meninggal karena setum listrik Nah, dugaan saya mereka memakai water heater tipe listrik Nah, dari pengalaman saya memasang ratusan ya Dan memperbaiki water heater, baik yang gas maupun yang tipe listrik Itu memang dalam pemasangan water heater tipe listrik maupun gas juga Itu harus memenuhi beberapa prasarat teknik Yang kadang-kadang itu dilupakan oleh teknisi pemasang dari listrik Apa itu prasarat tekniknya dan bagaimana caranya menghindari supaya kita tidak menjadi korban Meninggal ketika memakai water heater, baik listrik maupun gas Di atas aja video saya Jangan lupa like dan subscribe Dan selalu tunggu video-video saya selanjutnya di channel ini Dan terima kasih Nah, ini ya teman-teman Jadi, ini water heater yang saya pasang Itu sudah kira-kira 4-5 tahun yang lalu Nah, ini saya pasang expose karena kamar mandi awalnya tidak dirancang memakai water heater Sehingga saya ambil input air ke korbannya lewat sini Lewat di bawah purings ini Nah, satu persatatan standar dalam pemasangan water heater Itu adalah ada pengaman Nah, ini water heater ini bekerja dengan air tekanan dari plak yang sangat tinggi Jadi, tidak memakai pembapan dorong Nah, persatatan standar untuk pemasangan water heater yang listriknya Yang tidak memakai pembapan dorong Itu harus mengandung atau harus dilengkapi dengan dua pengaman Yaitu yang pertama adalah Ini ERCB Ini Ini biasanya Sudah built-in ya Sudah dipasang dari pabrik Jadi, tinggal Pasang aja di dinding itu sebelum masuk ke stop kontak Nah, jika terjadi kebocoran di sini Di elemen di dalam sini Itu ERCB pasti akan Memutus arus Nah Kalaupun ERCB tidak Memutus arus Masih ada persatatan yang kedua Yaitu adalah Grounding Jadi, itu Kabel saya ambil Dari atas Isinya tiga itu Dan itu dua setengah mili Yang tiga kali Dua setengah mili Jadi, ketika Terjadi Kebocoran Dari Strum Dari sini Kita tadi Ini saya pasang tidak memakai Pembapan dorong Akan Teredam di situ Mikro dingin itu Jadi, ini Kalaupun di Stop Apa ini Sower Maupun Keran pencapo di sini Itu tidak akan Nyetru sampai fatal Paling-paling Dia hanya Akan Kayak ada sumutnya Tapi tidak akan Sampai Membunuh Orang yang Memakai Unit ini Nah, cuma permasalahnya Orang memasang Water heater ini Tidak memperhatikan Dari Prosedur teknis Seperti ini Nah, jadi Memang di sini Sudah Sudah di Ada petunjuknya Yang harus ditepati Untuk keamanan Namun saya melihat Bahwa banyak Dari orang yang Masang Dari peeling sendiri Maupun dari orang Yang memasang Water heater Tidak dilengkapi Dengan grounding Itu kan Kalau ground Bisa di Kalau Kabelnya itu Ada 3 Satu sudah Berapa ground Sudah aman Cuma Termasalah Kalau tidak ada Ground di situ Jadi kabel Hanya 2 Maka Ini Unit ini Harus Digrundikan Salah satu Sini Yang ini Yang logam Dikasih kabel Kabel ini Dan bisa ditansopkan Memangkan Dibor Mencari tempat yang basah Di lantai Yang saya bisa Bisa Jadi Dibor yang Kira-kira Minimal Ya 70 cm Dan dikasih Besi 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 petun itu Atau tembaga Untuk Meredam Kebocoran Arus Nah Kalau Semisal Water heater ini Dipasang Memakai Pompa pendorong Ya ada 2 kemungkinan Timur strumnya Bisa dari Kebocoran Di sini Kebocoran Heaternya Elemennya Di dalam Penggi itu Atau Dari pompanya sendiri Yang bocor Nah jadi ini Aman sekali Bahkan Dari Dari foto Atau Dari Gambar ini Sudah Ada Sampai di Gambar Bahi ya Sehingga ini Sudah Melewati Uji coba Amanannya Anda Asal Pemasahannya Adalah Betul Jadi selain Moderator Sudah Praktis Ini listrik Praktis Tapi Juga bisa menjadi Malapetaka Ketika Dipasang Dengan salah Ini sama Dengan Moderator Yang Gas Di video saya Sudah ada Sebelumnya Jadi Cara Banyak Saya lihat Pemasangan Moderator Yang Dari Gas Yang Salah Sehingga Terjadi Kebocoran Di dalam Kampang mandi Dan Mengibatkan Matinya Pengguna Jadi Ini saya tujukan Kepada Instal Lapir Dan Juga Para Teman-teman Yang Memasang Moderator Tipe Listrik Baik yang Sentral Yang Di atas Genting Yang Kapasitnya Sampai 100 Atau 200 Liter Maupun Yang Tipe Seperti Ini Harus Dilengkapi Dengan Kerunding Baik Teman-teman Ini Inti Dari Water Heater Listrik Merk Ariston Ini Hampir Semua Merk Sama Bentuknya Seperti Ini Heater Yang Kalau Dikasih Listrik Duanya Sini Plus Dan Min 220 Dan 0 Ini Akan Menibukan Panas Nah Karena Ini Elemennya Ini Direndam Ke air Maka Dia Menjadi Panas Nah Kalau Seandainya Saja Keempat Korban Yang Meninggal Karena Kebocoran Atau Memakai Water Heater Listrik Yang Tidak Memakai Pempat Pendorong Maka Penyebab Dari Timbulnya Strum Hanya Ada Dua Yaitu Yang Pertama Ini Water Heater Ini Heater Ini Unit Heater Heater Listrik Itu Ada Silkarat Oval Disini Men sayang Saat hari Saat hari Belum ketemu Nah Ini Menempel Di Begini Menempel Di Luar Ini Tanky Jadi Dia Begini Begini Nah Ini Diklingi oleh Karet Silikaret Nah Kemungkinan Silikaret Itu Bocor Sehingga Ketika Dipakai Ini Muncul Kebocoran Masuk Ke ini Ke Fase Positif Dari Listrik Ini Nah Sehingga Menemukan Strum Yang Cukup Besar Karena Ini Langsung Kedua 2.0 Nah Faktor Kedua Adalah Dari Ini Heater Sendiri Heater Disini Ini Heater Ada Disini Elemen Berupa Spiral Spiral Elemen Dari Nickelin Kemudian Dikasih Pelindung Isolator Di Dalam Dan Dimasukkan Ke Ini Ke Pipa Ini Nah Kalau Sudah Lama Atau Ini Ini Sering Kotor Ya Ini Sering Kotor Tergantung Dari Air Itu Dia Akan Pecah Ini Retak Baik Disini 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 Bisa Di antara Ini Bisa Terjadi Kertakan Nah Ketika Ini Retak Itu Air Mengenai Heaternya Nah Kalau Retaknya Baru Kecil Itu Mungkin Belum Terasa Sampai Atau Akan Menyebabkan Kematian Karena Ampernya Kecil Fokultasnya Masih Kecil Juga Cuman Kalau Ini Sudah Pecah Sobek Bisa Segini Itu Berbahaya Sekali Kalau Tidak Memakai ELCB Atau Memakai Ground Karena Seturnya Pasti Penuh 220 Dan Orang Yang Memakai Itur Pasti Kaget Dan Meninggal Atau Juga Yang ketiga Hanyain Disini Kebocoran Disini Di Pengelasan Pipanya Dilas Disini Dilas Di Ujungnya Juga Sering Bocor Nah Jadi Intinya Kalau Water Dieter Listrik Kemudian Nyetrum Dan Menyebabkan Kematian Tanpa Memakai Pemba Pendorong Ya Penyebabnya Hanya Kebocoran Disini Inilah Inti Dari Water Dieter Itu Nah Untuk Mencegahnya Maka Dari awal Saya sudah Menyarankan Ikuti aja Prosedur Fabrik Jadi Kalau Dipasang Tidak Memakai ELCB Pasangnya ELCB Itu Murah Maha Itu Kemudian Yang kedua Kasih Grunding ELCB Masih Kasih Grunding Lagi Baik Melalui Stop Kontaknya Di hubungan Ke Grunding Maupun Dipasangi Sendiri Grundingnya Itu Akan Aman Memakai Saya sudah Memakai Water Ritter Lama Cuman Kemudian Takihannya Listrik Besar Yang Model Listrik Saya lepas Dan saya Cenderung Memakai Yang Gas Baik Teman Teman Jadi Inilah Inilah Apa Tutorial Kenapa Puter Hitter Bisa Menjadi Berbahaya Dan Bahkan Bisa Membunuh Pemakainya Oke Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Dan Tunggu Video Saya Selanjutnya Terima 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 Terima